Bapak pasangan yang baik untukku Oke Deo, Deo itu dia berhenti disitu Deo Disadap dong Deo, langsung disadap Deo Lo tau gak ini rumah siapa? Ini bukan rumah cowok loh Iya enggak, pake 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 lagi pake lagi Deo, Deo, Deo bisa lebih berani lagi gak Deo? Bisa lebih berani lagi gak Deo? Sekarang apa? Udah puas lu sekarang? Udah puas? Ya iyalah aku puas Pastinya udah puas itu apa? Berarti gue bener dong Mo Yak ini emang rencana dia sama si Ninda Dari awal Barra minta putus itu ya karena dia udah sekolah-kolah sama si Ninda Inget ya Gue gak lakuin ini semua karena gue tuh sayang sama Jani Iya apaan sih? Kan perjanjian kita udah sepakat Gue udah ngasih beasiswa untuk Jani gara-gara om gue tuh dekan Ya udah sekarang kan kita balikan lagi Barra Dia ngelakuin ini semua Ya biar si siapa si mantannya ini ngebantuin lo untuk dapetin beasiswa Gue Barra segitunya sih Ternyata disitu baru kebongkar Selama ini Barra sudah bikin kesepakatan sama Ninda Dan gue tau dia itu butuh banget beasiswanya Terserah sekarang lo mau nganggap kita balikin atau apa terserah Tapi intinya gue tuh sayang sama Jani Barra negosin kalau emang dia sayang cuma sama lo Dan dia ngelakuin ini semua biar lo bisa dapetin beasiswa ini Karena emang lo pengen banget untuk dapetin beasiswa ini Mungkin ada dia mungkin Tuhan menguji aku Berarti dia ngebantuin lo dengan cara ya Dengan cara yang salah Dengan cara yang nyakitin lo juga gitu loh Tapi akhirnya disini lo tau gitu loh Kenapa dia sampai memutusin hubungan dia sama lo Kok lo ngebantuin janji kita sih? Udah lah Udah udah Pokoknya terserah sekarang lo mau nganggap ini hubungan berjalan atau berakhir Terus sekarang gue mau cabut Barra! Aku gak tau harus kayak gimana lagi Kak Jani disitu gak bisa mikir gak bisa ngomong apa-apa Kalau emang lo gak tau apa yang mau lo lakuin Kita tau tentang apa yang mau lo lakuin Lo mau gak untuk ngikutin teman yang kamu terus? Sekarang kita berhadapan dengan seorang cewek yang freak Oke? Berarti kita harus nyusur rencana untuk kita bisa nyelesain ini semua Gue sama kamu sepakat yaudah deh kita selesain aja dulu pengintayan di hari ini Kita akan menenangkan Jani Dan apapun keputusan yang bakal Jani ambil nantinya Yaitu sepenuhnya menjadi milik dia Gengs Hari ini kita udah Mengkomunikasikan segala sesuatu sama Jani Gengs ini emang kita udah nyiapin gitu loh Sebuah momen lah gitu loh Untuk kita ngebantri si Jani Karena emang kita udah tau disini gitu Ya apa yang dilakukan oleh si Bara Emang salah gitu loh Tapi Ya maksud dari dia ngelakuin ini semua Karena emang dia sangat besar banget Punya rasa sayang dan juga rasa cinta kepada Jani Iya dan sekarang satu-satunya cara buat cari jalan keluar adalah Ya memang klien kita yang harus bergerak Memang klien kita yang sekarang harus menjadangkan Bara Kalau ya lo salah Emang maksudnya baik tapi cara lo salah Dia sekarang udah mulai kuat Dia sekarang udah mulai bisa menerima gitu lah Dan dia bilang sama tim kata kamu terus Si Jani ini menghubungi kembali gitu lah Si cewek freak ini Si Ninda Mereka akan janjian hari ini Dan disitu memang klien kita udah request sama Ninda Supaya dia ngajakin Bara Gue yakin si Ninda mungkin Beranggapan bahwa Ya klien kita mungkin masih akan ngemis-ngemis atau apa Tapi sebenernya bukan itu yang bakal dilakuin sama klien kita Setelah kita tunggu-tunggu Akhirnya kita lihat disitu Ninda datang sama Bara Langsung standby Dio Itu si Bara sama si Cewek freaknya itu udah nyampe disitu Dio Oke mau, oke mau lagi dilihat nih mau Jadi Lo ngapain sih ngajakin gue ketemuan lagi Pake bawa-bawa Bara lagi Lo mau ngajakkan balikan lagi sama Bara Sorry ya Bara itu udah jadi milik gue Gue juga udah tau kok Semuanya kalo ini Campur tangan dari lo Dio 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 Kalo emang dia adalah orang yang paling tepat Untuk mendapatkan itu Dia pasti akan mendapatkan itu Gak perlu campur tangannya seorang cewek freak ini Iya Kalo emang udah jalannya dia Udah rezeki nya dia Ya gue yakin pasti gak bakal kemana Dia gak peduli sama biasiswa itu Bahwa saat ini di mata dia Bara jauh lebih penting Dan dia memprioritaskan Bara Eh lu biasa aja dong Lu ya biasa aja Lu ya biasa aja Lu ya biasa aja Kalian berdua bisa tenang dulu gak Apaan sih lu Malah relain dia Jelas jelas gue pacar lu Lu diam aja Aku ngelakuin semua ini Karena aku tuh sayang sama kamu Aku tau kamu tuh pengen Dapetin beasiswa itu Dan dengan cara ini aku ngelakuin Semua ini biar kamu Dapetin beasiswa itu Aku gak butuh nih semua Aku sayang sama kamu Tapi kamu jangan ngelakuin ini lagi Katakan sayang Bila sayang Katakan cinta Bila cinta Si Ninda mulai panik Dia mulai panik Dia mulai sadar bahwa Ya udah sekarang bukan lo yang menang Bukan lo gitu Dan dia mulai ngerasa marah Karena dua orang ini Udah mulai ngomong sayang-sayangan Di hadapan dia Kok lu gak nempatin janji lu sih Udah gue bantuin Untuk dapetin beasiswa dia Sampai gue bawa Om gue Gak butuh Tau gak Gak usah mama lo Ya lu lu yang dia Udah Udah Janji apa? Janji? Janji apa? Gua ngelakuin semua ini Gua ngelakuin semua ini Karena gua tuh sayang sama Janji Gua denger kan? Lu emang Tau gak sih lo Gak tau diri Pingin lo Caput sih ya Ya udah lah Ya emang semestinya Lu ada di posisi itu gitu Dan lu seharusnya Enggak menghalalkan semua cara Untuk ngadapetin cintanya lo Kayak disini Pelajaran juga buat Siwara Gitu Buar kedepannya Boleh lo berusaha buat bikin bahagia pacar lo Boleh Tapi lo liat lagi cara lo Jangan sampe lo juga jadi ikut-ikutan Menghalalkan segala cara Dan lo malah buta Sama obsesi lo Buat ngebahagiain pasangan lo Jadi aku minta maaf ya Aku minta maaf banget Maafin aku ya Aku udah maafin kamu kok Tapi kamu jangan ngelakuin ini lagi Iya aku janji Aku gak bakalan ngelakuin ini lagi Kamu itu berarti bagi aku Daripada biasiswa Oh ingatlah sesuatu Ku akan selalu Jadi saya pelindungmu Tapi disini kita Ya berhasil lah Gitu loh Gengs untuk menyatukan mereka kembali Kan emang Ya mereka ini Punya perasaan yang sama Yaitu saling cinta Dan juga saling sayang Tapi memang ada Kerikir-kerikir yang mengganggu hubungan mereka Dan akhirnya Tim Mataka Putus disini Berhasil untuk menyatukan mereka kembali Emang Pada dasarnya laki-laki itu Punya tugas untuk Ngebahagiai wanitanya Orang yang dia sayang Tapi jangan sampe lo Pengen untuk ngebahagiai Orang yang lo sayang Dengan cara yang salah Nah untuk itu Menurut gue Konciita dan Tim Mataka Putus Terus kasus ini selesai Selesai Boleh jangan pamit Bye Semenjak ada dirimu Dunia terasa indahnya Semenjak kau ada disini Ku mampu melupakannya Amerikan Kini napas Kini napas Kini napas Kini napas Kini laptop